Selamat malam, selamat ketemu lagi dalam Jekos Vlog di kanal Youtube saya JekosTV Anda pernah denger gak dalam vlog saya yang singkat ini karena keterbatasan memori di HP saya Anda pernah denger gak satu ungkapan yang saya masih ingat sampe sekarang Rajin pangkal kaya, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya Anda pernah denger gak? Di hari buruh ini, tanggal 1 Mei 2017 Ini saya menyuarakan keprihatinan saya yang paling mendalam kepada kaum buruh yang ada di Indonesia Yang siang tadi dalam aksi demo buruh di Jakarta Berakhir dengan vandalisme Pembakaran bunga yang dikirimkan oleh pendukung Ahok Jarot Di Di Pilkada Jakarta 2017 Memang sih Pak Ahok dan Pak Jarot kalah dalam pilkada tersebut Tapi memang gak ada salahnya kan Untuk posisi kontak mata Tapi memang Tapi memang gak ada salahnya bukan untuk Untuk sekedar menghormati beliau untuk mengenang Pak Ahok dan Pak Jarot Sebelum tampuk kepemimpinan di Jakarta Berganti ke tangan Anis Baswedan dan Sandiaga Umum Gak ada salahnya kan untuk mengirimkan bunga seperti itu Tapi kok malah dirusak Nah disini saya akan menyuarakan keprihatinan saya Sebenarnya yang dimau oleh buruh di Indonesia ini apa sih? Sebenarnya yang dimau itu apa? Kalau menolak upah murah Kalau mau upah tinggi Caranya bukan dengan demonstrasi Tapi dengan bekerja lebih keras Dengan bekerja lebih rajin Dengan bekerja yang lebih giat Bukan dengan demonstrasi nuntut ini itu Kepada perusahaan Pandangan saya gitu Jadi Ini pelajaran juga buat anda Kalau anda kepengen jadi orang kaya Masih belum benar Oke Kalau anda pengen jadi orang kaya Kalau anda pengen jadi orang kaya Kalau anda pengen jadi orang kaya Anda harus rajin usaha Harus rajin kerja keras Jangan malah Demo nuntut ini itu Gak bisa Laksanakan dulu haknya Baru kewajiban Maksud saya laksanakan dulu kewajiban Baru nuntut hak Kebalik tadi saya mohon maaf Sekarang lihat pemirsa Banyak perusahaan-perusahaan Multinasional Yang hengkang Yang hengkang Dari Indonesia Banyak yang akhirnya Menanamkan modalnya Di Vietnam dan Tiongkok Yang buruhnya disana Bersedia untuk dibayar murah Akhirnya minggat dari Indonesia Betul Karena di Indonesia ini burunya Demomu Minta Kenaikan Gaji Minta kenaikan Upah Yang sesuai dengan UMR Dengan cara Demo-demo Bahkan yang berakhir Dengan anarkisme Dengan Vandalisme Itu menurut saya Gak bisa dibenarkan Itu menurut saya Gak bisa dibenarkan Gak bisa dibenarkan Maka langkah baiknya Kalau buruh itu Mau mendapat Upah yang lebih layak Kerjanya lebih rajin Kerja yang benar Bukan malah demo Bukan malah ngerusak Fasilitas umum Bukan malah bakar bunga Dari 42% Pendukung Ahok Jawad Di Jakarta Bukan bakar bunga Dari mereka-mereka Yang projokowi Yang ada di seluruh Indonesia Yang kagum terhadap Pak Ahok dan Pak Jawad Di Jakarta Bukan begitu caranya Kalau mau Kalau mau dapat uang banyak Kalau mau jadi orang kaya Usaha Yang benar Kerja yang rajin Bukan malah Ngiri sama Orang-orang Turunan Tionghoa Yang lebih kaya Ya karena mereka kerja keras Mereka dulunya juga Pernah hidup Susah banget Sebelum akhirnya Jadi seperti sekarang Pasti Dan semua Top eksekutif Dari mulai CEO Sampai chairman Atau chairwoman Wahid wanita Di perusahaan Tahu gak Itu pasti dimulainya Dari karyawan dulu Dimulainya dari bawah Dimulai dari karyawan Dia naik Jabatan Karena dia kinerjanya Bagus Asti Bukan cuman Bukan Bukan Seperti itu Caranya Kalau mau Dapet Upah Yang lebih layak Para buruh Demo yang berakhir Dengan Vandalisme Dengan Anarkisme Dengan Pengusakan Fasilitas umum Itu gak Dibenarkan Malah tadi saya lihat Di salah satu Di video Itu ada Polisi Rekam Dan bahkan Yang oratornya Itu sampai Ngancem Sampai nantangin Nantangin polisi Berani gak Nangkap Katanya Dia yang bertanggung jawab Tauan kan Harusnya itu Ditangkap Pelakunya Tangkap Proses Dengan undang-undang Larangan Pemerusakan Fasilitas umum Atau undang-undang Anarkism Bukan Seperti itu Caranya Kalau mau Dapet Upah Yang lebih layak Upah Mahal Kerja Yang benar Kerja Yang rajin Datang Ke kantor Di awal Waktu Atau tepat Waktu Percaya Sama saya Kalau Anda Kerjanya Profesional Bertanggung jawab Bersih Dan memang Tulus Untuk kerja Di perusahaan itu Pasti perusahaan Akan menghargai Anda Dan Anda Akan digaji Mungkin lebih Daripada pegawai Yang lain Karena perusahaan itu Melihat kinerja Anda Bukan yang lain Perusahaan itu Pasti akan menilai Kinerja Anda Bukan yang lain Jadi Jangan Kebanyakan Nuntut Hak Kalau Kewajibannya Tidak Dilaksanakan Nah sekarang Kewajiban Para buruh itu Apa Nuntut Nuntut Upah Murah Segala Nuntut Nuntut Penghapusan Outsourcing Atau Menuntut Upah Mereka Dinaikkan Sekarang Gini aja Outsourcing Saya punya Dua pendapat Mengenai Outsourcing Saya cenderung Pro Outsourcing Kenapa Jika Sewaktu-waktu Diputukan Tenaga Profesional Dari luar Perusahaan Untuk Mengisi Satu Kekosongan Kalau memang Dia tenaga Ahli Dan memang Benar-benar Dibutuhkan Itu Tidak ada Salah Tapi Satu sisi Saya juga Kurang setuju Dengan Outsourcing Kalau Misalkan Di dalam Perusahaan Itu Ada Tenaga Ahli Tapi Tidak Diberdayakan Malah Justru Dianggurin Gitu aja Tidak Dihargai Nah itu Saya kurang Setuju Terhadap Outsourcing Jadi Saya punya Dua pendapat Yang berbeda Dan dua sikap Yang berbeda Terhadap Outsourcing Intinya Saya sih Netral Terhadap Outsourcing Kalau memang Menguntungkan Ya saya Dukung Tapi Kalau memang Tidak Menguntungkan Ya saya Tolong Itu Sikap Saya Mengenai Outsourcing Tapi Faktor Kedua Ini Yang Mungkin Saya Sampaikan Pada Anda Sekali Lagi Saya Bila Kalau Mau Upah Buruh Itu Dinaikkan Kerja Yang Benar Kerja Yang Rajin Jangan Males Malesan Jangan Makan Gaji Buta Gak Bisa Hanya Dengan Duduk Ongkang Angking Kaki Terus Dapat Duit Gak Dapat Kerja Apa-apa Gak Bisa Saya Bilang Kayak Gita Cuma Nuntut Haknya Doang Tapi Kerja Gak Becus Gak Bisa Kan Saya Udah Bilangkan Peribahasannya Benar Rajin Pangkal Pandai Hemat Pangkal Kaya Kalau Kalau Anda Rajin Kerja Pasti Jadi Orang Kaya Ada Hubungannya Kalau Sudah Dapat Duit Dapat Gaji Ditabung Disimpan Diinvestasikan Dihemat Penggunaannya Ntar Jadi Orang Kaya Kebanyakan Orang Di Indonesia Kalau Sudah Gajian Duitnya Dipakai Buat Makan Makan Sekeluarga Itu Konsumtif Banget Kebanyakan Kayak Gitu Alhamdulillah Di keluarga Saya Gak Ada Yang Seperti Itu Alhamdulillah Di keluarga Saya Gak Ada Yang Kayak Gitu Alhamdulillah Jadi Disimpan Ditabung Diinvestasikan Atau Diputer Jadi Usaha Lain Insyaallah Untuk Itu Cara Untuk Buat Jadi Orang Kaya Benar Kerja Dulu Yang Benar Bukan Sebaliknya Demo Demo Kesana Kemari Rusak Fasilitas Umum Nuntut Upah Mahal Istilahnya Hapus Upah Murah Gitu Bagaimana Mau Sekarang Gini Bagaimana Perusahaan Mau Kasih Upah Yang Tinggi Kalau Kondisi Keuang Memang Memang Tidak Memungkinkan Untuk Memberikan Upah Tersebut Bisa Bangkrut Itu Perusahaan Bisa Gulung Tikar Perusahaannya Bisa Gulung Tikar Makanya Sekarang Banyak Produsen Perusahaan Perusahaan Asing Yang Ada Di Indonesia Pindah Ke Vietnam Ke Tiongkok Yang Buruhnya Bersedia Untuk Dibayar Muah Sekalipun Bisa Kalau di Indonesia Nuntut Kesana Kemari Nuntut Hak Kesana Kemari Kerja Aja Belum Benar Mau Bagaimana Saya Bilang Kerja Aja Belum Benar Kok Minta Upah Yang Tinggi Gak Bisa Gitu Saya Bilang Ini gak Masuk Akal Doesn't Make Sense At All Makanya Daripada Itu Sudahlah Gak Usah Nuntut Nuntut Pemerintah Untuk Menaikan Upah Bura Atau Gimana Kerja Aja Dulu Yang Benar Memang Sengaja Saya Mendukung Kayak Gitu Supaya Apa Supaya Anda Supaya Yang Lebih Muda Muda Dari Zaya Ini Tidak Termakan Pola Hedonisme Tidak Termakan Pola Konsumerisme Ada yang Nanya Mungkin Pak Jekos Apa Hubungannya Dengan Kayak Gitu Lah Iya Ada Hubungannya Kalau Dikasih Upah Gede Duitnya Ntar Dipake Buat Kebanyakan Apa Kebanyakan Untuk Memuaskan Nafsu Konsumtifnya Makan Makan Beli Ini Beli Itu Iya Kan Jadi Ini Percis Ya Ini Percis Seperti Yang Kemaren Situs Web Telkomsel Diretas Oleh Pertas Atau Hacker Setelah Telkomsel Giliran Indosat Indosat Oridu Juga Situs Web Diretas Sama Para Pertas Cuman Gara-gara Masalah Kuota Internet Kemahalan Lah Saya bilang Wajar Kuota Internet Mahal Lah Memang Kebutuhannya Buat Apa Kalau Gini Kalau Kebutuhannya Cuma Buat Sosmetan Misalkan Facebookan Twitteran Instagraman BBMan Lainan Saya kira Kuota Kecil Sampai Kuota Sedan Cukup Cuma Buat Sosmetan Kalau Kuota Besar Yang Mahal Yang Harganya Sekian Rp100.000 Itu Lain Peruntukannya Itu Biasanya Untuk Para Profesional Untuk Keperluan Kerja Kerja Benar Bukan Kerja Yang Asal-asalan Buat Cari Data Buat Browsing Tentang Kerjaannya Gitu Misalkan Investor Browsing Cari data Saham Investor Saham Cari Saham Mana Prospeknya Bagus Saham Mana Prospeknya Tidak Bagus Atau Pemain Palas Forex Dia Cari Data Dinamik Dia Invest Di Mata Uang Mana Prospeknya Bagus Mana Prospeknya Tidak Bagus Cari Data Di Situ Sesekali Dipakai Buat Sosmetan Buat Lihat Youtube Jadi Jadi Saya Bila Tidak Perlu Sampai Hack Situs Telkomsel Atau Indosan Saya Hanya Mau Kasih Satu Satu Ini Belilah Kuota Sesuai Kebutuhan Sesuai Dengan Budget Gak Usah Dipaksain Belilah Kuota Internet Sesuai Budget Gak Usah Dipaksain Kuota Gede Gede Kalo Memang Budget Gak Ada Kalo Budget Sekian Buat Kuota Sekian Giga Belilah Jadi Beli Sesuai Kebutuhan Beli Sesuai Budget Gak Misalkan Kuota Gede Tapi Dipakainya Cuma Buat Sosmetan Doang Ada Orang Pasti Berdalik Ya Mungkin Buat Cari Browsing Internet Kalo Untuk Browsing Internet Sosmetan Terus Browsing Internet Doang Saya Kira Kuota Sedang Juga Cukup Tapi Kalo Yang Kuotanya Besar Itu Mungkin Untuk Keperluan Yang Lebih Spesifik Lagi Itu Menurut Saya Jadi Begitu Langkah Bagusnya Itu Mungkin Sedikit Sikap Saya Mengenai Masalah Situs Telkomsel Dan Indosat Yang Kena Retas Kembali Ke Topik Masalah Buru Tadi Nah Ini Yang Ingin Saya Sampaikan Saya Menutup Untuk Rangkai Jekes Vlog Edisi 1 Mei 2017 Ini Saya Hanya Ingin Bilang Laksan Laksanakan Laksanakan Dulu Kewajiban Baru Nuntut Haknya Kalau Mau Dapat Upah Yang Lebih Layak Ya Kerja Yang Benar Kalau Kepengen Jadi Orang Kaya Kenapa Nggak Jadi Pengusaha Kalau Mal Kalau Males Malesan Ya Sono Jadi Rampok Saja Jadi Koruptor Saja Kalau Males Malesan Jadi Maling Saja Maling Uang Rakyat Panen Duit Uang Rakyat Dipakai Buat Apa Aja Silahkan Dosanya Tagung Diri Kalau Memang Males Jadi Maling Saja Jadi Perampok Saja Jadi Koruptor Saja Masalah Duit Halal Duit Haram Mungkin Nggak Usah Diorus Yang Penting Punya Duit Yang Penting Kantong Nya Keisi Kalau Mau Dapet Uang Banyak Kerja Yang Banyak Kerja Yang Benar Mau Dapet Rezeki Yang Halal Lantai Ban Saya Hanya Bisa Bilang Kerjalah Yang Halal Lantai Ban Pasti Bakal Dibayar Dengan Yang Lebih Layak Asalkan Ada Kerjanya Benar Itu Mungkin Yang Yang Bisa Saya Sampaikan Jangan Lupa Untuk Subscribe Ke Kanal Youtube Saya Jekos TV Mohon Maaf Kalau Ada Yang Kurang Berkenan Dan Demikian Rangkaian Jekos Vlog 1 Mei 2017 Semoga Bermanfaat Apabila Ada Salah Kata Yang Saya Mohon Maaf Dan Saya Akhiri Dengan Selamat Malam